Presiden Jokowi meninjau langsung panen raya padi di Desa Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya ini, Presiden menemukan rendahnya harga gabah kering panen GKP di tingkat petani. Presiden Jokowi saat meninjau panen raya padi di Desa Lajar, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah mengatakan harga gabah kering panen di tingkat petani jatuh di harga Rp4.200.000 per kilogramnya. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan bahwa pihaknya sedang menghitung harga GKP ideal bagi petani di Indonesia. Ia pun memastikan hasil penghitungan tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat setelah selesai dirampungkan. Jokowi menegaskan keinginannya harga gabah di kalangan petani berada di angka yang wajar. Dengan demikian, harga beras di kalangan pedagang maupun harga pembelian beras oleh masyarakat luas juga terjangkau. Saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya jatuh di harga Rp4.200.000, memang terlalu rendah. Sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh badan pangan harga GKP-nya harusnya berapa. Karena kita punya hitung-hitungan, kos dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya. Baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, dan lain-lainnya. Nanti badan pangan yang akan mengumumkan. Sehingga kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu. Terima kasih telah menonton!